Persidangan tersagat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal Iwan Rusmali dan Andi Effendi lebih lama dibandingkan mantan birut PDAM Bandar Masih Musli yang sudah lebih dulu mendapat ponis hukum. Pasalnya persidangan dua mantan pimpinan DPRD itu melibatkan banyak kasih di persidangan berikutnya. Dua mantan pimpinan DPRD Banjarmasin, Iwan Rusmali dan Andi Effendi mulai menjalani sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan perda penyertaan modal PDAM Bandar Masih selasa pagi. Meski didakwa pasal yang sama, namun keduanya menjalani sidang terpisah karena berkas keduanya di-split atau dipisah. Proses sidang keduanya di pengadilan tipikor Banjarmasin bakal berlangsung lama dibanding terdakwa lainnya yang sudah difonis, muslih, dan trensis. Karena menurut jaksa penuntut umum KPK Alif Fikri, saksi yang dihadirkan di persidangan Iwan dan Andi lebih banyak. Jaksa perlu menggali lebih jelas keterlibatan keduanya. Sidangnya secara prinsip, untuk masa penahanan kan lebih panjang. Yang ini lebih panjang. Jadi nanti kita coba untuk saksinya kita tidak mungkin akan lebih panjang dari kemarin. Sehingga nanti kita bisa menggali lebih banyak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pemulusan perda penyertaan modal PDAM ini dipimpin Majelis Hakim Sihar Hamonangan Purba sebagai ketua. Dibantu dua anggota Afandi Widari Jantos serta Dana Hanura. Dalam perkara ini keduanya terancam pidana penjara minimal 4 tahun atau seumur hidup. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan para saksi. Dari Banjarmasin, Tim Liputan, Ainews melaporkan.